Pemirsa sedikit kilas balik, pembangunan jembatan YUTEVA dibangun sejak 9 Mei 2015. Persemian dimulainya proyek ini dilakukan Presiden Joko Widodo. Jembatan YUTEVA membentang 1.328 meter membelah teluk YUTEVA. Jembatan ini diharapkan mampu membuat konektivitas di tanah Papua makin mudah. Melihat ke belakang, inisiasi pembangunan jembatan YUTEVA sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1990-an. Hal itu diungkapkan Direktur Jembatan Direkturat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Zarkasi pada 12 April 2018. Pembangunan jembatan YUTEVA baru benar-benar dilakukan pada 2015, yaitu pada 9 Mei 2015. Pengerjaan rangka jembatan ini tidak terlalu lama dilakukan. Juli 2017 dimulai. Desember sudah selesai dan mulai dikirim ke Papua. Sesampainya di Papua, konstruksi jembatan dimulai. Di awal 2018, semua proses pekerjaan konstruksi layang dan berat, proyek-proyek infrastruktur sempat diberhentikan, karena terjadi berbagai kecelakaan proyek infrastruktur. Namun, konstruksi jembatan YUTEVA lolos dari pemberhentian tersebut. Sejak saat itu, YUTEVA terus dikebut pengerjaannya, hingga akhirnya selesai pada September lalu. Biaya pembangunan jembatan ini mencapai Rp1,8 triliun yang didanai secara patungan dari dan APBD Provinsi Papua. Tepat di hari Sumpah Pemuda, Senin 28 Oktober 2019, Presiden meresmikan jembatan YUTEVA. Dengan melewati jembatan ini, perjalanan dari Jayapura ke perbatasan di wilayah Skow terpangkas dari 3,5 jam, jadi cuma setengah jam. Pemirsa selain meresmikan jembatan YUTEVA, Presiden Jokowi juga mengunjungi kantor Bupati Jaya Wijaya dan Pasar Woma yang terletak di Wamena, Papua. Kedua lokasi tersebut menjadi titik rusuhan yang sempat terjadi di Wamena beberapa waktu lalu. Saat meninjau, Jokowi Dodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Papua Lukas NMB, dan Bupati Jaya Wijaya John Richard Banua. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur yang turut diamuk masa saat kerusuhan. Selain Pasar Woma dan kantor Bupati Jaya Wijaya yang akan diperbaiki, Presiden juga memberikan perhatiannya pada rumah warga dan pertokohan yang turut mengalami kerusakan. Jokowi berharap perekonomian di Wamena dapat segera kembali pulih pasca kerusuhan. Saya sudah juga perintah, rumah warga juga ruko, rumah warga juga dalam waktu dekat ini dikerjakan. Tapi suak kelola, sehingga juga akan cepat. Ini kita ingin semuanya dikerjakan cepat, kembali semuanya normal, ekonomi juga bergerak kembali normal. Saya kira itu yang kita harapkan di Wamena, ya. Pak Jokowi, proses pembangunan pasar ini dikerjakan untuk siapa? Hmm? Dikerjakan oleh Zeni. Bekerja sama dengan BUMN. Tadi ini memang apa, ya dilihatlah nanti dua minggu. Kerja cepat, betul. Terima kasih. Terima kasih.